Intro Wah, penyiar radio ini gak mau ketinggalan juga, Fems Ayo, mau dimasakin apa nih? Halo, Ragam Indonesia, saya Kemal Saya minta makanan yang enak banget nih Dari Cirebon Namanya adalah Empal Gentong Kalau bisa pake lidah ya, sama gaji Bisa gak? Intro Apa sih yang gak bisa dibikinin sama Ragam Indonesia? Waduh, requestnya pake lidah dan gaji pula Emang gak takut berat badan yang naik lagi tuh? Hihihi Tapi Fems, siapa yang tak tergoda kalau disajikan Empal Gentong Kuah kuning cerah ini sekilas mirip kayak gulai Sajian legendaris ini sudah ada di Cirebon sejak abad ke-18 loh Empal berarti daging sapi rebus atau goreng yang dipotong pipi dan dibumbui Proses memasaknya di dalam gentong, maka disebut Empal Gentong Gentong ini dipercaya bisa menambah cita rasa masakan semakin enak loh Bikin ngiler, Fems Selain Empal Gentong, disini juga ada Empal Asam Sama-sama dari daging sapi, menu ini aman dikonsumsi bagi penderita kolesterol Karena tidak mengandung santan Asal makan dagingnya gak berlebihan juga ya Hihihi Katanya dulu daging kerbaulah yang dipakai untuk membuat Empal dari Cirebon, Fems Nilai toleransi ajaran Sunan Gunung Jati yang menghormati umat Hindu Menganggap sapi sebagai hewan suci kala itu Larutan asam jawa inilah yang membuat kuah Empal Asam jadi segar Jangan lupa, bumbu halus lain yang ditumis Untuk memastikan teksturnya lembut, rebusan daging sapi dipotong kecil-kecil Lalu tuang ke dalam kuah bumbu, air asam jawa, dan beliming uluh Masaknya 2 jam biar bumbu makin meresap Ini dia Fems, Empal Asam dari Cirebon Mantap!